Hai selain udah baunya udah keluar tumbuhnya ya sekarang mau masukkan untuk ini cati sama Ale ya cati itu sama Ale masukkan peti aku masukkan untuk ini udah Halo Assalamualaikum Oh ya di video kali ini umi mau memasak ya ini rencananya mau masak sayur manisah teman-teman ini umi kegiatannya di dapur ini tepatnya jam 9 pagi ya ini umi langsung ke ke dapur tadi habis dari toko tokonya agak sepi jadi aku buat masa aja biar ditungguin sama suamiku di toko teman-teman saya untuk kondisi saat ini pasannya itu kan agak sepi ya jadi masih di suasana PPKM jadi pasannya sepi gitu jadi umi aku buat masa aja jadi nanti kalau waktu pas makan siang jadi sudah sudah siap untuk masakan umi seperti itu ini Oh tadi Umi habis belanja dari pasar ini mau perlihatkan sama temen-temen kita di belanja ke pasar itu beli sayur manisah sama apa ini tadi ada campurannya dari tepe sama ada sedang kalau gitu teman-teman jangan mau marah ya ikutin pelaku Umi terus Umi lagi memasak untuk hari ini dibuat makan siang Oh ya ini tadi Umi yang beli di pasar ya sayur manisah ini tadi beli sayur manisahnya ada empat biji kecil sama besar terus untuk campurannya ini ada udang udangnya beli seperempat aja terus sama petai petai ini tadi murah teman-teman kalau di Surabaya ya satu satu gini tuh 3000 3000 beli dua terus tambahannya untuk campurannya ada tempe aku kasih tempe tempe tadi ya juga murah di pasar depan rumahku hanya 3000 perak terus ini sama cabai hijau sama aleh bentar ini cuma 2000 perak temen-temen nih cabai hijau kalau sayur lodoh di Surabaya itu dicampur ini ya itu Ale kayak kecambah gitu ya tapi bukan kecambah sih cuma kayak kacang aleh gitu ini tadi campurannya udang beli seperempat aja terus untuk cabai itu murah tadi Umi beli 2000 ya cabai besar ini tadi 2000 kalau ini bawang putih sama bawang merah ini tadi lumayan kalau bawang merah di Surabaya setengah kilo ini tadi 13.000 temen-temen eh apa namanya lumayan besar ya om itu kalau beli bawang merah gitu mesti milih yang agak kering jadi itu kan awet terus milihnya itu yang agak besar-besar ini terus ini tadi seperempat berapa ya ini tadi ya pokoknya ini sama ini habis 21 ini 13 Oh berarti ini 8000 seperempat teman-teman ini bawang kating ya om itu sih kalau beli itu yang bawang kating itu kalau dibuat masa itu enak sedap terus kalau yang gampang kalau dikulit itu gampang lupas kalau kating ini temen-temen seperti itu dia beli seperempat ini beli setengah kilo jadi um itu kalau walaupun dekatnya rumahnya dekat pasar kalau belanja kayak gini gitu enggak pernah banyak ya paling ya setengah kilo terus ini seperempat jadi biar fresh gitu jadi enggak pernah menyetok banyak-banyak seperti itu sekarang umi mau mengupasin ini ya ini mau ngukasin dulu sama goreng tempe ngukas ini dulu untuk ini apa namanya lapunya ya Oh ya ini umi mau mulai mengupas ini ya manisahnya ini tadi udah aku potong mau aku gini kan temen-temen biar itu ya getahnya itu naik ke atas jadi kalau memasak labu itu harus gini gini-ginikan dulu berorong ini pakai sarung plastik biar tangannya itu enggak kena ketangnya temen-temen sayur manisah gini-temen sayur manisah gini ya cuma ini tadi mau beli lontong itu enggak ada lontongnya habis dipasar jadinya nanti buat makan siang makanya pakai itu aja nasi bisa aja baru makanya sama lontong jadi seperti ini kegiatan lebih sehari-hari ya cuma ini tadi ini enggak ngapur di toko umi bikin video yang di dapur aja pas masak-masak gitu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus bawang putih sama bawang merah. Cuma ini aja teman-teman. Terus nanti aku irisin sama cap biju sama ale ya. Terus aku kasih petai gitu aja. Jadi bumbunya tidak macam-macam cuma ini aja. Terus nanti kaldu, garam sama gula gitu aja. Nggak aku kasih cap berawit. Biasanya enaknya ya kasih cap berawit. Cuma anakku nanti kasihan kalau makan ya. Misalnya petis gitu. Jadi anaknya nanti nggak mau makan. Seperti itu teman-teman. Jadi orang tuanya mengalah. Mengalah tidak pakai cabe. Bagian Umi kalau pakai cabe. Makan terlalu banyak sambel gitu. Lambungnya Umi itu aduh nggak kuat sekarang teman-teman. Biasanya kayak dulu lagi ya. Dulu kalau masuk sekolah gitu. Umi kalau makan. Kalau beli bakso gitu. Kalau cabenya nggak banyak gitu. Kurang marah. Tapi kalau sekarang. Aduh menghindari banget teman-teman. Jadi lambungnya Umi itu tidak bisa dibuat untuk pedes-pedesan gitu. Tidak bisa. Tidak mampu. Tidaknya punya lambung ya Umi ya. Jadi kalau pas lambungnya Umi pas kambuk itu. Aduh sakitnya minta ampun. Nggak enak mua lah. Tidak enak pokoknya. Makan apa-apa nggak enak. Kepingin muntah. Pokoknya nggak enak lah. Jadi. Apa menjaga aja. Menjaga kesehatan. Biar lambungnya enggak kambung. Ya kalau pas kepingin aja. Umi pakai sambel. Kalau. Tapi itu pun sambelnya ya nggak terlalu pedes. Cuma. Kayak ada. Paling berapa sih. Kalau bikin kayak sambel bajet gitu. Cabenya ya nggak sesuatu banyak. Kayak dulu pokoknya. Seperti itu. Oh ya ini. Umi sudah selesai. Untuk ngupas. Pas sini ya. Labunya ya. Atau manisannya. Habis ini mau aku potong panjang-panjang. Sebelum aku motong ini. Umi mau goreng tempe dulu. Udah aku. Nyalakan untuk kompolnya. Aku potong dadu-dadu aja teman-teman. Sepelahnya ini. Ini apa namanya. Regus telur. Ikannya ya. Telurnya ya. Tapi nanti aku jadikan satu di sayur manisannya. Ini ditemanin adik bagas. Umi. Lari. Imi adalah tumpuk goreng. Untuk tempenya. kemudiannya mau motong-motong sayur manisnya ya selamat menikmati selamat menikmati ya ini udah selesai untuk ngiris-ngirisnya jadi setepuk jadinya seperti ini lumayan ya sebelum aku masak ini Umi mau ngasih untuk garam garamnya segini terus mau aku remas-remas ya biar untuk teksturnya ini tuh emas gitu terus untuk airnya keluar ya ketahnya keluar sudah diremas-remas baru nanti dicuci temen-temen sampai bersih ya ini udah selesai udah udah layu ya ini mau aku cuci untuk sayurnya baru nanti aku ini aku masak aku itu gongso ya jadi dialupin gitu tapi dialupnya itu dialupinnya itu pakai wajan jadi tinggal digoreng aja enggak enggak masih juga direbus jadi nanti waktu masak dikasih santan itu biar cepet matang ya jadi kalau udah dikasih santan itu sudah matang ini sudah mumpuk gitu temen-temen biasanya kalau masak sayur manisnya seperti itu sama aku cuci dulu ini airnya keluarkan air manisannya aku cuci dulu ya ini udah selesai aku cuci ya untuk sayurnya sekarang mau nyaman untuk apinya ini aku kasih minyak sedikit temen-temen baru aku masukkan untuk itu ya sayurnya ya ini dikongsa sampai aku ya baru nanti kau sedang ke selesai selagi ini tunggu ini sayurnya ngatang buli mau itu blender bumbunya ya blender aja jadi sedemari kape gitu temennya seperti ini kalau masak ya jadi cepat biasanya kalau masak sayur santan gini atau sayur model oh cukup buat 2 hari temen-temen sekarang sama besok enak kalau lempuasnya enggak aku bener ya ini udah mati ya kalau pisang di sini oke di sini mau lompat temen-temen robo aku cuci dulu iya kemudian tadi mau aku kongsa Hai 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 baca ya minyaknya nanti aku masukkan ya sekarang masih ada airnya jadi aku masukkan sambil jumuh-jumuhnya matang ini mau lupas telur selamat menikmati selamat menikmati sudah lepas ya ini cuma pakai enam telur biji telur ayam ini untuk airnya kan sudah menyusut mau kasih minyak goreng ya minyak goreng secukupnya aja baru aku masukkan doang serbuk pengkuas sama salam dikongsel terus sampai baunya harum temen-temen ini aku tepatkan ya kameranya di wajahnya biar terlihat jelas untuk menggongsel bumbu tapi untuk petai terus sama ini nanti temen-temen kalau sudah baunya harum baru aku masukkan ya masukkan cabai minyak goreng hijau petai sama udang ya biar harum dulu baunya setelah sudah ndak keluar Tumpunya ya sekarang mau masukkan untuk ini cabai sama ale ya cabai juga sama ale selanjutnya petai ya masukkan petai aduk-aduk-aduk aku masukkan untuk ini udang kasih minyak tak kita minum gaso udangnya mau masukkan mau masukkan sayur terus aku kasih air temennya tapi itu santan ya sama tempenya tadi aku kasih sampan ya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati aku masukkan aku masukkan ini aku masukkan ini terus sama gula pasir ya terus sama garam untuk sayurnya sudah mulai mendidih kau aku masukkan untuk telurnya biasanya tapi kalau masak seperti ini itu telurnya benar-benar ya telurnya itu tetap masing-masing itu empuk ya enggak enggak keras biasanya kan kalau masak telur masak gini tuh kalau diteruskan telurnya itu kan keras anak itu enggak suka jadi kalau masak sayur kayak sayur rote terus kayak masak kare gitu telurnya karena Umi masaknya enggak banyak-banyak jadi habis nanti kalau sudah habis gitu baru berhenti seperti itu jadi anak tuh sukanya seperti itu jadi masih tetap empuk gitu untuk telurnya enggak keras hanya kalau masak gini tuh kalau diterus kayak sayurnya kan masih untuk telurnya kan itu ya keras ya ini mau mengincikkan buku kuahnya selain mengincikkan Oh nyami banget untuk-untuk aslinya pas bernyepas nyami deh tinggal nunggu untuk ngedidih semua ya seperti ini ya masakan Umi ini udah matang untuk sayur manisah ini udah matang teman-teman jadi mau aku matikan untuk apinya ya jadi udah mendidih merata untuk sayurnya jadi udah matang ya begitulah teman-teman untuk masa hari ini udah selesai ya Umi mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman untuk hari ini sudah menyebabkan nonton video Umi Umi lagi masih memasak di dapur Oh ya yang belum subscribe mohon subscribe di channel Umi yang sudah subscribe Umi mengucapkan terima kasih banyak kudakan buat teman-teman semua semoga selalu diberikan kesehatan kejigian barokah amin ya moga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya daaah selamat menikmati